Kita memulai acara kebaktian kita, mari kita mengundang roh kudus dalam berdoa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai acara kita, mari kita nyanyikan beberapa buah lagu dari lagu Sio nomor 400. Lagu Sio nomor 417, Bakwanita di Sumur. 417. Bakwanita di Sumur. Kita menyanyikan sama-sama. Bakwanita di Sumur ku mencari hal yang takkan memuaskan. Lalu ku deng suara Yesus, mari minum air kehidupan. Ya Tuhan ku isi jawanku, puaskan agajiku. Ya Tuhan sucikanlah hatiku. Berjuta manusia menambahkan kesenangan dunia yang panah. Harta surga. Harta surga tak terbandingkan, ku temu dalam Yesus Tuhan. Ya Tuhan ku isi jawanku. Ya Tuhan ku isi jawanku, puaskan dahaga jiwaku. Ya Tuhan ku isi jawanku. Ya Tuhan ku isi jawanku. Ya Tuhan ku isi jawanku. Buaskan dahaga jiwaku. Ya Tuhan ku isi jawanku. Buaskan dahaga jiwaku. Buaskan dahaga jiwaku. Buaskan dahaga jiwaku. Ya Tuhan ku isi jawanku. Ya Tuhan ku isi jawanku. Selanjutnya, lagu sion nomor 319 Lagu sion nomor 319, mari kita kerja bagi Tuhan Sama-sama Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja doa hati yang sayang Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerja menghindar dia datang Kerja baginya dalam gembira Kerja baginya dalam kebunan gunyah Mari kita ceritakan kesini pada semua manusia Tuhan Yesus, semuanya setia Sudah murah Kerja baginya dalam kebunan gunyah Kerja baginya dalam kebunan gunyah Baiklah untuk menyambut acara kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri Sama-sama Terima kasih 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 Atau becah kita dengan sepuluh hati Kita satu dalam dua Bapak kami di surga, terima kasih ya Tuhan Atas segala pembergatian kau ya Tuhan Dari rumah kami yang masih ingat sampai tempat ini ya Tuhan Dengan selamat tanpa kurangan sesuatu apapun ya Tuhan Terima kasih juga Tuhan atas pembergatian engkau Dari setiap aktivitas kami hingga kami dapat dipertemukan di tempat ini dengan baik ya Tuhan Ya Bapak sebentar kami akan memulai acara kami ya Tuhan Tolong Tuhan berkati acara ini Dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan Supaya apa yang kami lakukan itu hanya dapat memuji dan mempunyakan namamu Tuhan Memberkati juga Tuhan Renungan yang sebentar lagi akan kami dengarkan Biarlah apa yang kami dengarkan ini dapat menjadi berkat dan perlindungan bagi kehidupan kami Sehingga kami dapat menerapkannya dalam setiap tingkah laku kami ya Tuhan Memberkati masing-masing kami ya Tuhan Berikanlah berkat dan berlimpah menjadi kebahagiaan kami ya Tuhan Bimpinlah kami sepanjang satu malam ini Tuhan Jauhkanlah kami daripada marah bahaya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Pada saat ini kita akan mendengarkan Renungan singkat yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Sugianto Terima kasih telah menonton! Salam Kita puji Tuhan oleh karena kesempatan yang sangat berharga pada malam hari ini Kita berkumpul di rumah Tuhan Kita boleh menyaksikan dari Simponi of Freakon Fire akan konser pada malam hari ini Dan sebelum itu mari kita tunduk kepala untuk berdoa mendengarkan firman Tuhan Terpujilah namamu Tuhan kasihmu ajaib dalam kehidupan kami Karena Tuhan masih memperpanjang umur kami hingga pada hari ini Ketika kami akan membuka hati kami Kami meroh kudusmu hadir untuk memberkati Sehingga firmanmu akan menjadi berkat rohani dalam kehidupan kami Mempersiapkan kehidupan kami bertemu dengan Tuhan Bila menangkau datang menjemput kami pada kali yang kedua Terima kasih ya Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amin Besarlah berkat yang diterima Orang dalam sambutan lagu pujian Kehidupan tidaklah lengkap kalau tidak ada musik atau lagu Nada pujian adalah suasana surga Dan tak kalah surga bersentuhan dengan bumi Ada musik dan lagu Lagu yang paling pertama-tama dicatat dalam Alkitab Yang keluar dari bibir manusia Adalah lagu pengucapan syukur Kemenangan oleh bangsa Israel Dari Laut Kolsum Kalau kita membaca dalam Masmur Pasal 150 Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Ferman Tuhan berkata Haleluya Pujilah Allah Dalam tempat kudusnya Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat Pujilah dia karena segala keperkasaannya Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat Pujilah dia dengan tiupan sangakala Pujilah dia dengan gambus dan kecapi Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling Pujilah dia dengan ceracap dan berdenting Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang Biarlah segala yang bernapas Memuji Tuhan Haleluya Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang indah ini Kita boleh bertemu di rumah Tuhan Untuk menyaksikan dari Symphony of Vekon Quire Untuk menyampaikan lagu-lagu pujian Tentu dengan lagu pujian yang akan dibawakan Akan mengangkat Jiwa kita Untuk setia berserah kepada Tuhan Dan menjadi berkat rohani bagi kita semua Yang hadir pada malam hari ini Semoga Pelayanan dari Symphony of Vekon Quire Akan menjadi berkat bagi kita semua Dan Tuhan memberkati kita Dalam nama Yesus Yang saya sampaikan Amin Baiklah untuk menutup acara perbaktian kita Kita akan menyanyikan Lagu Sio nomor 170 Akan berkumpul kah kita Lagu Sio nomor 170 Akan berkumpul kah kita Kita undang sama-sama bangkit berdiri Sama-sama Akan berkumpul kah kita Di tepi selainnya Akhirnya yang terus mengalir Dari tatanya bangkit berdiri 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 Di tepi sungai alam Langkah sama beban kita Sebelum tiba di sungai Di sana tersedia juga Dan mahkota yang penuh Oh ya kita keburan Oh ya berkumpul di tepi sungai alam Jangan lupa rasa-rasu Oh di tepi sungai alam Segera kita tiba-sung Kau di tepi sungai alam Hati kita penuh Menyanyi lagunya alam Oh ya kita keburan Berkumpul di tepi sungai alam Jangan lupa rasa-rasu Sedikit dari firmamu Bapak Tolong mengkati kami Agar kami dapat Mengerti dan dapat Mencerna Firman yang telah dibawakan tadi Agar kami dapat praktekan hidup kami masing-masing Bapak Bapak sebentar kami akan mendengarkan lagu pujian Dibawakan oleh Simponio Vekon Choir Tuhan Berkati kami sebagai Choir Tuhan Agar kami dapat membawakan lagu dengan baik Dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang Bapak Terima kasih Bapak Kami berdoa dan mencap syukur Halunya amin Pada saat ini Kita akan mendengarkan kata sambutan Dari Jemaat Dieng oleh Pak Pendeta Selamat malam Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan Saudara yang sudah hadir pada malam hari ini Dan secara khusus kami mengucapkan selamat datang Dan selamat berkabung dengan kami Jemaat Dieng Khususnya dari Simponio Vekon Choir Dari Unai Bandung Dan semoga lagu-lagu pujian yang akan disampaikan Akan menjadi berkat bagi kita semua yang hadir Dan tentu Ya dalam pelan kami ada banyak kekurangan Kami mohon dimaafkan ya Jadi kami atas nama seluruh anggota Jemaat Dieng Atau seluruh umat-umat Tuhan yang hadir di Kota Malang Mengucapkan banyak terima kasih Atas kehadiran dari adik-adik kami dari Bandung Yang sudah melayani kami untuk lagu pujian pada malam hari ini Semoga Tuhan memberkati dan sukses selalu Baiklah terima kasih Kemudian kita akan mendengarkan kata sambutan yang kedua Oleh Ketua Pelayanan Henni Budiyono Baiklah saya ucapkan selamat malam kembali buat kita semua Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang maesah Karena atas kasih kardinalah kita boleh dikumpulkan di tempat ini Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Jemaat Dieng yang telah mengizinkan kami Symphony of the Conquire untuk melaksanakan pelayanan ataupun konser pada malam ini Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang telah hadir pada acara kami pada malam hari ini Saya akan menjelaskan sedikit tentang pelayanan kami ini Jadi pelayanan kami ini telah kami lakukan Mulai pada tanggal 15 Desember kemarin Sampai pada puncaknya pada malam hari ini yaitu di Dieng Kami melakukan pelayanan di tiga kota Yang pertama kami di Madiun Kemudian kami ke Surabaya Dan terakhir kami di Malang ini Dan di Malang ini kami akan melakukan konser Dengan judul yaitu When You Believe Sebelumnya saya ingin juga memberitahu bahwa Tema pelayanan kami yang kami ambil adalah Careers of His Glory Yang berarti bahwa membawa kemuliaan Allah Mengapa kami mengambil tema ini? Kami berharap bahwa ketika kami melakukan pelayanan Untuk siapapun saja dan dimanapun saja Kami boleh menjadi berkat bagi orang yang kami layani dan juga Bagi tempat yang kami layani juga Dan juga kami mengambil tema yaitu When You Believe Yang artinya adalah ketika kamu percaya Kami mengambil tema konser ini Sesuai dengan apa yang kami telah putuskan Bahwa sebelum pelayanan ini Banyak sekali pergumulan yang kami lakukan Banyak sekali pergumulan yang kami hadapi Pelayanan ini telah kami rencanakan Sekitar bulan Februari Sampai pada akhirnya bulan inilah baru terlaksana Jadi banyak sekali pergumulan yang kami hadapi Baik itu secara materi maupun secara yang lainnya Jadi banyak dari teman kami ini merasa bahwa Materinya masih kurang Ataupun mereka tidak sanggup untuk mengikuti pelayanan ini Namun oleh karena berkat Tuhan lah Kami teman-teman Symphony of the Conquire Boleh dikumpulkan disini Walaupun tidak semua dari kami ikut pelayanan Namun setidaknya kami bisa melakukan pelayanan di tempat ini Dengan baik Dan juga saya ucapkan juga Banyak sekali lagi terima kasih Yang sedalam-dalamnya buat saudara-saudara Yang mungkin telah hadir Meluangkan waktunya pada malam ini Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan Kiranya Tuhan berkati kita semua Amin Dalam kehidupan manusia Ada waktu untuk kebahagiaan Dan ada waktu untuk penderitaan Di waktu-waktu penderitaan Firman Allah menasehiti kita Untuk berdoa Sementara Di waktu-waktu bahagia Firman Allah mendorong kita Untuk menyanyikan pujian bagi Allah Yaakobus 5 ayat 13 Kalau ada seorang diantara kamu yang menderita Baiklah ia berdoa Kalau ada seorang yang bergembira Baiklah ia menyanyi Sebuah rangkaian perjalanan pelayanan yang panjang Dari Symphony of the Conquire di Jawa Timur Dengan membawa pesan Carrier of His Glory Dengan penuh sukacita Atas berkat Tuhan yang menyertai kami Sebagai ucapan syukur Kerinduan untuk membagi berkat Yang kami terima Melalui lagu-lagu pujian Dalam rangkaian mini konsert Dengan tema When You Believe Selamat menikmati 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Masmur 21 ayat 13. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasamu kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaanmu. Selamat menikmati. 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 Saya ngelarang, terus mama saya ke belakang, saya tahu tempat kunci motor ditaruh mana, terus saya ambil motornya, saya bawa lari dan saya pergi bermain bersama teman saya. Saat bermain, kami bermain. Setelah saya bermain, kami pulang jam 4 lewat dan saya mengalami kecelakaan di Bekasi, kalau kalian tahu di daerah Bekasi Barat, di situ sebelah kolam berenang Tir Tamas, di situ jalannya masih pasir, masih jalan yang masih kosong yang mau dibuat bangunan, kolam berenang, mal, saya di situ. Saya lewat pulang itu karena saya yakin di situ kan sepi, jadi saya belum terlalu alih untuk menggunakan motor, jadi saya memilih jalan sepi. Saat saya pulang, jalan bersama teman saya, Tuhan berkendak lain, Tuhan membuat peringatan kepada saya di situ, saat saya mengendarakan, ban saya licin, saat saya rem belakang kayak kekepot gitu kan, terus saya tiba-tiba refleks rem tangan, rem depan. Saat saya rem depan, motor saya berhenti dan saya terlempar, itu terlemparnya cukup jauh dan saya terseret di jalan dan saya berhenti karena terotoar. Jadi pas jatuh, terus ada terotoar, kepala saya kena terotoar. Dan di situ saat kena terotoar, kepala saya tidak bocor, melainkan pendarahan di dalam, pembulunya pecah di dalam, itu yang lebih parah dibanding kita bocor kepala. Di situ teman saya belum mengerti kan, masih pada SMP semua, yang dia ngerti telah kan berdarah tangan saya semuanya, diangkat ke pinggir, ke rumput-rumput, mereka pada bingung semuanya. Mereka tahu juga kan saya dilarang untuk yang botor, saat jatuh mereka gak bisa buat apa-apa gitu. Saya juga di situ, padanya sudah pinsan, mereka panik menunggu sesuatu dan pada akhirnya ada polisi yang tidak bertugas, menghampiri saya dan teman-teman dan menanyakan kenapa. Setelah itu baru saya berani dan dibawa pulang oleh polisi itu ke rumah saya. Pas ke rumah saya, baru saya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nah saat di jalan, saya terdekat itu ada klinik, pas nyampe klinik dibawa, pas dokternya bilang ini gak bisa langsung, gak bisa dirawat di sini, ini harus dilarikan di rumah sakit besar. Nah di situ orang tua saya panik kan, emang kenapa dok, ya ini karena kepalanya makin membesar, kalau misalnya terlalu lama dipegang atau di sini, kami gak punya alat untuk mengoperasi atau membelak kepalanya untuk menghentikan pendarahannya. Dan pada akhirnya saya dibawa ke rumah sakit besar, itu lumayan jauh. Dan sebetulnya gak jauh sih, tapi dimana kan saya tinggal di Bekasi itu beda 11-12 lah sama Jakarta macetnya. Itu sekitar jam tujuan malam, itu jam orang pulang kerja, itu macet banget. Di situ orang tua saya panik gimana caranya, ini bisa terbang gitu biar cepat ke rumah sakit. Dan di situ makin lama makin kelamaan, kepala saya makin membesar. Dan orang tua saya panik gimana caranya gitu. Dan pada saat saya mau larikan ke rumah sakit, ternyata kepala saya gak meledak seperti itu kejadiannya. Tapi sebelum kepala saya meledak, Tuhan memberitikannya nafas saya. Di situ kata mama saya, mama saya yang pegangin kan, bapak saya nyentir. Saya menarik nafas, sempat kejang-kejang terus menarik nafas terakhir, terus mengembuskan nafas terakhir. Di situ semuanya pada sedih, di situ cuma ada 4 orang, papa saya, mama saya, kakak saya, dan tetangga saya membantu. Terus semuanya pada minggir, karena papa saya mau liat keadaan saya. Pas dicek, ternyata emang nafas saya tidak ada lagi. Dan papa saya sedih kan, terus dia kayak emosi, yaudah gue pulang aja, gak usah kita ke rumah sakit lagi. Tapi mama saya gak tau kenapa dia percaya banget. Enggak, bawa dia ke rumah sakit, dia pasti gak kenapa-napa dia kuat. Saya tau anak saya kuat, dia bakal, dia gak mati tuh, gak mati, ayo ke rumah sakit. Mama saya mendesak untuk saya dibawa ke rumah sakit dan saya dilarikan di rumah sakit Bekasi, kalau ada yang tau di Ananda, itu rumah sakit besar. Nyampe lah, dari jam 7, bayangin setengah 9 nyampe-nya itu berapa lama, padahal gak terlalu macet, tapi macet gak terlalu jauh. Jadi karena kota, jadi lama banget. Tapi untungnya disitu mungkin rencana Tuhan karena saya menti nafas, mungkin kalau misalnya saya masih bernafas, mungkin pembeluh darah saya masih jalan dan meledak. Disitu mungkin saya baru tau beberapa tahun yang lalu, mungkin rencana Tuhan seperti itu. Tapi orang tua saya kan panik, dibawakan ke rumah sakit, pas ke rumah sakit saya langsung dilarikan atau ditaruh di tempat ruang mayat, karena kan saya sudah tidak bernafas lagi. Jadi saya salah satu orang yang pernah menginap di rumah mayat, itu saya nyampe dimasukin ke ruang mayat, kata mama saya sekitar jam 9. Dimasukin, terus yaudah nginap disitu kan, baru diumumin ke gereja saya, ke saudara-saudara saya, kalau saya sudah tidak ada lagi. Terus mama saya jagain, terus sampai subuh, biasa jam 5 itu sudah pada datangan saudara-saudara. Terus pada datanglah gantian, kayak nangis-nangis. Semuanya pada keluar, tinggal nangguda saya, disitu di dalam, kayak masih sedih, masih pengen lihat saya. Pas nangguda saya di dalam berdosang saya, nangguda saya melihat, tangan saya itu gerak sedikit. Terus dia kaget shock, dia ngira, ini cuma kayak hayalan gitu. Tapi dia teriak langsung, dokter, dokter gitu. Apa, anak saya masih hidup gitu. Terus dokternya dipanggil kan. Pas dipanggil, baru dicek, ternyata nafas saya kembali. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Itu rencana Tuhan yang sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana Tuhan membuatnya. Jadi, setelah ini pun lama sembuhnya. Dan saya sempat mengalami amesia hampir beberapa bulan. Dan saya dibilang sama dokter, tidak usah melanjutkan sekolah karena ini otak saya hal yang sensitif. Untuk berpikir saja, itu tidak bisa selama 2 tahun. Tapi, pas saya sembuh, saya bisa keluar rumah sakit. Tadinya saya selama 2 bulan itu tidak bisa gerak apa-apa, walaupun cuma bisa melek mata doang. Selama 2 bulan, saya minta banget pulang. Saya orangnya itu tidak betah untuk diem. Saya orangnya lasak, bisa dibilang. Terus pas bawa pulang, itu keadaan saya masih amesia, tapi disuruh check up tiap hari. Dan di hari 3 saya di rumah, saya langsung ngotot, pengen sekolah gitu. Mama saya kan, saya orangnya anak bungsu, jadi anak paling terakhir, jadi dimanja. Jadi selalu diturutin. Terus di bawah sekolah saat saya amesia. Dan saya bergabung sama teman-teman saya kembali. Disitu keadaan saya masih amesia. Dan saya masih keadaan batu, saya masih di perban. Sempat amesianya sembuh, baru saya masih di perban, saya bermain bola disitu. Padahal teman saya sudah ngelarang kan. Untuk, udah saya nggak usah main, tapi saya suka banget yang namanya bola. Itu mungkin saya pikir, karena saya sempat dibilang, nggak lama lagi hidup. Karena ini cuma sementara doang kalau misalnya hidup. Tapi sampai sekarang, udah 6 tahun berlalu, saya masih hidup, Tuhan masih memberi kesempatan saya. Terus, ya itu. Walaupun saya kepala batu, saya sering berbuat dosa, saya suka melanggar hukumnya. Tapi Tuhan masih baik sama saya. Dan mungkin kalian juga punya cerita pribadi yang menyentuh hati. Saya nggak tahu gimana, setelah kecelakaan itu, saya lebih merasakan kehadiran Tuhan. Dulunya tuh, ya apapun yang saya lakukan, kalau berhasil itu, ya karena saya bisa gitu, karena saya latihan. Setelah saya kecelakaan, saya mencari tahu apa arti hidup dan tujuan hidup. Saya mulai mencari tahu dari Alkitab, saya baca-baca sendiri. Terus disitu saya datang ke pendeta dan bertanya, apa maksudnya hidup? Maksudnya, ngapain aja sih hidup? Kalau misalnya cuma lahir, belajar, selesai belajar, kerja, habis kerja punya anak, terus meninggal. Itu kan suatu yang flat banget, kayak biasa aja. Saya pengen dapat suatu, hidup itu apa itu artinya? Terus pendeta saya jelasin, blablabla. Dan, kelas 8, setelah setahun saya menerima baptisan, dan dari setelah saya dibaptis, saya merasa lebih dekat lagi sama Tuhan. Terus, apa yang saya lakuin selalu diberkati sama Tuhan, dan saya mempunyai ayat yang dapat saya bacakan, ini ayat yang dapat mungkin kalian bisa baca, yang membawa kitabnya. Di Amsal 3, ayat 5 sampai 6. Amsal 3, ayat 5 dan 6. Ayat 5, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di sini, saya dapat hidup kembali, cuma karena ibu saya atau mama saya percaya saya masih hidup dan dibawa rumah sakit. Coba kalau mama saya mengikuti kandak papa saya, dan saya di rumah, dan saya tidak akan bisa diselamatkan lagi. Makanya, Tuhan itu begitu baik kepada saya untuk segala hal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Oh, king, it is my sad duty to inform you that someone has already defied your decree. Bring him to me. Daniel. Goodbye, my friend. Farewell, but perhaps not goodbye. We have yet to see what the dawn will bring. Hear, O Israel, Lord our God. The Lord is one. We want to come to me. We want to come to me. We want to come to me. selamat menikmati 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 Matius 5 ayat 9 berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Efesus 6 ayat 14 dan 15 Jadi berdirilah tegap berikat pinggangkan dan berbaju jirahkan keadilan Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera Terima kasih 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 Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai serta sejahtera. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! untuk mengadakan pelayanan ini, karena apa? karena kami notabene-nya adalah seorang mahasiswa yang mungkin banyak sekali kayak tugas, kami banyak sekali kayak pertemuan-pertemuan yang mungkin tidak bisa dihalangin dan untuk latihan pun kami jarang untuk full team gitu, jadi disini itu adalah sebanyak 34 orang setiap latihan paling yang datang cuma 5 orang 6 orang, 8 orang dan saya tunggu-tunggu sampai hari H itu saya rasa ini bakal full team nih pasti waktu 1 hari sebelum keberangkatan, tapi ternyata dugaan saya salah gitu, tetap 5 orang datang, 6 orang dan saya mau berangkat pun saya pesimis gitu untuk berangkat, jadi gimana ya mau berangkat atau enggak ya tapi karena kami sepakat tuh mengambil tema yaitu when you believe, jadi kami percaya bahwa setiap tindakan yang telah kami lakukan itu semua Tuhan akan bimbing gitu, semua Tuhan akan menyertai dan puji Tuhan sampai pada hari ini kami telah menyelesaikan segala rentetan acara pelayanan kami, dari kami berangkat ke Madiun kemudian kami melayan ke Selapur ke Anjas Moro, Surabaya kemudian ke Madiun kami live in, kami bersih-bersih rumah kami cabut-cabut rumput yang biasanya anak-anak mahasiswa tentunya adalah tidur-tiduran di kamar tapi kami ajak kami melayani sampai mereka sampai mengeluh kenapa panas banget di Madiun kenapa makanya sebenarnya muka-muka mereka adalah dulunya agak cerah gitu tapi setelah pelayanan saya rasa mereka agak gelap dan mungkin itu gelapnya karena berkat Tuhan karena kalau mereka enggak ikut pelayanan mereka enggak dapat pengalaman seperti kayak membersihkan rumput membersihkan kolam ikan terus mencabuti rumput di sawah seperti kayak untuk menginjak sawah pun mereka sepertinya merasakan kayak enggak nyaman tapi karena pelayanan kami percaya semua tindakan atau acara kami kami percaya Tuhan itu bahkan menyertai kami dan puji Tuhan pada hari ini kami akan kami telah menyelesaikan pelayanan terakhir kami yaitu di Jemaat Dieng ini kami akan mengadakan sedikit mini konser sebagai ucapan rasa syukur kami dan saya sebagai Direktur Simponia Vukun Kuair mengucapkan terima kasih atas segala dukungan atas segala doa yang telah saudara-saudara layangkan terhadap kami dan semoga berkat yang telah diberikan kepada kami diberikan juga kepada saudara-saudara berlipat ganda dan doakan kami semoga perjalanan kami besok kamis dapat berjalan dengan baik dan sampai bantung dengan selamat dan membawa berkat bagi sesama kami mungkin itulah kesimpulan dari when you believe ketika kamu percaya maka itu akan terjadi jadi makna dari kerentetan pelayanan kami pada hari ini pada seminggu ini ketika kita percaya meskipun kami percaya uang itu pasti datang dengan cuma-cuma tanpa kita sadari berkat pun kita dapat tanpa kita sadari juga jadi saya menerapkan kepada teman-teman ini kalau misal kita waktu nyanyi jangan sampai kita hanya untuk dilihat sama orang jangan sampai kita hanya dilihat sama orang karena kita bagus karena kita entah benihnya adalah paduan suara enggak jadi saya terapkan kalau misal kita menyanyi itu perkenankan dulu perkenankan dulu diri kita itu sama Tuhan biar waktu kita menyanyi pun berkenan bagi Tuhan berkenan juga bagi orang-orang yang mendengarkan semoga segala pelayanan kami dapat jadi berkat dan kami akan menyanyikan sebuah lagu terakhir yaitu When You Believe terima kasih atas dukunganmu 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Di akun untuk mengumpulkan persembahan